Intro Ribuan warga menyambut antusias kedatangan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ke Kota Binjai. Presiden ke-6 Republik Indonesia itu datang bersama dengan istri Ani Yudhoyono dengan didampingi calon Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dengan tujuan untuk membuka kegiatan Pasar Murah Gerakan Demokrat di lapangan Merdeka Kota itu. SBE berada di Sumatera Utara dalam rangka menggelar safari politik sekaligus untuk bersilaturahmi dan melihat langsung kondisi masyarakat. Usai membuka acara, ia sempat berkeliling dan melayani ajakan masyarakat yang ingin berfoto bersama dirinya. Acara lalu dilanjutkan dengan buka puasa bersama dengan sekitar 10.000 warga binjai. Dalam sambutannya, SBE mengaku senang bisa hadir kembali ke Kota Binjai khususnya dan Provinsi Sumatera Utara pada umumnya. Saat menjadi Presiden Republik Indonesia, dirinya pernah meresmikan Bandara Silangit di Tapanuli Utara, Bandara Kuala Namudi Deli Serdang, dan juga pembangkit listrik di Asahan. Selain itu, dirinya juga dua kali mengunjungi Kabupaten Karau untuk menemui masyarakat yang terdampak bencana alam erupsi Gunung Sinabung. SBE juga mengutarakan harapan akan hadirnya pemimpin baru di Sumatera Utara sebagai provinsi yang besar dan kaya akan sumber daya alam. SBE berharap Sumatera Utara nantinya akan dipimpin oleh pemimpin yang cakep, mencintai rakyatnya, dan mempunyai cita-cita besar memajukan Sumatera Utara. Tutut hadir dalam lawatan tersebut, Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimutri Yudhoyono, Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan, dan PLT Ketua DPD-PD Sumatera Utara Heri Julkarnain. Bersama dengan masyarakat kita, kita lihat tadi, masyarakat juga bebas masuk di rumah ini. untuk bertemu dengan pemimpinnya. Jadi kita bangga, kita berharap kehadiran beliau dan beberapa wejangan yang beliau berikan, membuat penampang motivasi kita agar BINJI itu bisa lebih baik lagi dan BINJI memang bisa lebih berkembang. Itu alam. Dari Kota BINJI, Sumatera Utara, Tim Liputan Subrata TV, Salam Subrata. Terima kasih telah menonton!